hai 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 apa kabar kalian semua kembali lagi di video channel saya dengannya di sini dan saya masih berada di kota Bangkok Thailand dan Happy New Year buat kalian semua dan ini tanggal tepat tanggal 1 Januari saya ajak kalian ke sebuah tempat ini mall terbaru di Bangkok Thailand namanya Mspear mall oke Mari kita sama-sama masuk dan melihat karena saya juga baru pertama kalinya ke sini kami masuk dari pintu bagian tengah ada beberapa pintu di mall ini termasuk pintu di lantai tiga yang terhubung langsung dengan betes prompong dan juga terkoneksi langsung dengan jembatan hingga ke emporium mall ini berlokasi di Sukung Fritrot jalan arteri yang paling ramai di Bangkok merupakan perpaduan manis antara tradisional dan modernitas dari pintu depan di lantai pertama ini berbagai macam aneka makanan ada di sini banyak sekali kontor makanan di sini dan baik makanan lokal Asia dan juga Western kenapa saya bilang perpaduan antara tradisional dan modernitas tadi karena daerah Sukung Frit memiliki beraneka hiburan dari street food yak Semarak hingga ke restoran mewah dan juga tempat makanan yang inovatif seperti ini Hai terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Kami sekarang ke lantai 2 dan masih penuh dengan tempat makanan Tempat kewingungan juga sih akan makan apa karena didistract sama banyaknya orang Sedikit susah mencari tempat yang sesuai selera saking banyaknya pilihan Tempat ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 200 ribu meter persegi Menyatukan hiburan, inovasi, tren, dan gaya hidup masa depan Dan konon ada lebih dari seribu pengusaha retail baik dari Thailand maupun warga asing Yang berinvestasi di mall ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ada resto Gordon Ramsay juga loh disini Mari kita lihat menu apa saja dan bagaimana dengan harganya Sobat Kuki akhirnya kita dapat setelah memilih-milih lama akhirnya kita dapat Kita memutuskan untuk makan disini di Magic Curry Dan benar-benar juga untuk dapat tempat tidak ada sesuai ya karena dimana-mana pada menung Semua orang pada makan Dan memang benar-benar juga karena malnya baru bukan hanya turis saja sih yang berkunjung masyarakat lokal juga pada berbondong-bondong cari makannya disini Dan kalau menurut saya lihat ya terakhir saya ke Bangkok itu 4 tahun yang lalu dan baru kali ini lagi saya ke Bangkok dan banyak sekali perubahan yang saya lihat di kota Bangkok sendiri Tapi Bangkok sendiri lebih jauh lebih bersih daripada sebelumnya Dan vibesnya itu lebih kayak mengingatkan saya ketika setiap kali saya ke Singapura Jadi hampir mirip beda sama Bangkok 4 tahun yang lalu ketika kami sempat tinggal disini Sekian dulu update-an saya Saya mau nunggu makanan dulu Nanti kita lanjut jalan lagi ke lantai 4 atau ke lantai ini Oke jangan kemana-mana ya Kita kemudian naik ke lantai 3 dan juga langsung ke lantai 4 Di lantai 3 sendiri ada banyak spot yang digunakan orang untuk berfoto-foto Untuk lantai 4 sendiri ada banyak lifestyle counter disini Menjual baju, tas, sepatu, hudus barang middle to high level brand M-Sphere Mall ini sendiri baru dibuka perubahan Tanggal 1 Desember 2023 Dan saat ini tepat sebulan dari tanggal dibuka Untuk mall baru seluruh lantai nampak hampir sepenuhnya terisi Kita langsung saja menuju lantai 5 dan lantai 6 ya Dimana otomotif dan teknologi dikhususkan disini Terima kasih sudah menonton! 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 otomotif jadi saya akhiri dulu saya akhiri dulu video kali ini kita jumpa lagi di next video terima kasih sudah menonton